Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menghentikan perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer. Meski demikian, Barada E masih berstatus sebagai justis kolaborator. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Jumat sore mencabut perlindungan yang diberikan terhadap Barada Richard Eliezer yang dipidana dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Perlindungan dihentikan karena Eliezer melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta tanpa persetujuan LPSK yang bertentangan dengan Pasal 30 Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Meski LPSK telah mengirim surat keberatan soal penayangan wawancara tersebut, namun stasiun televisi itu tetap menayangkannya. Hubungan atau jadinya komunikasi tidak lain dengan saudara RT. untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun televisi asa hukum Richard Eliezer menyesalkan pencabutan perlindungan tersebut. Karena sebelumnya wawancara itu sudah diberitahukan kepada LPSK, bahkan saat dilakukan wawancara disaksikan oleh LPSK. Terkait keamanan pasca pencabutan perlindungan pihak kuasa hukum tidak khawatir dengan keamanan Richard Eliezer dan menyerahkan sepuluhnya dengan institusi Polri. Muhammad Subadri Arifi dan Johan Truna melaporkan dari Jakarta.